Peringatan 50 tahun gerakan perlawanan rakyat Tibet melawan Cina berlangsung di lokasi pengasihan warga Tibet di Daramsala, India kemarin. Peringatan ini diikuti sekitar 10.000 warga Tibet dari seluruh penjuru dunia serta sejumlah tamu undangan. Di antara undangan yang hadir adalah Delegasi Federasi Demokrasi Cina, sebuah gerakan pro-kemerdekaan Tibet. Berbicara dalam peringatan ini, pemimpin perlawanan Tibet Dalai Lama melontarkan kecaman keras pada pemerintah Cina yang telah menduduki Tibet selama 50 tahun. Dalai Lama menyatakan pendudukan Cina telah menciptakan neraka di atas bumi yang telah menyebabkan kematian ratusan ribu rakyat Tibet. Dalai Lama juga mengulang permintaannya agar Tibet mendapat otonomi yang berarti dan sah. Kita harus menatap ke depan dan bekerja keras untuk mendapatkan keadilan. Kami rakyat Tibet mencari legitimasi berupa otonomi yang berarti, sebuah keputusannya memungkinkan rakyat Tibet hidup normal. Dalai Lama mengutuk penanganan brutal Cina atas aksi protes tahun lalu yang berbuntut pada kerusuhan. Ia juga mendesak setiap perubahan bagi Tibet harus dilakukan melalui cara-cara damai. Sementara itu, jurubicara Departemen Luar Negeri Cina, Ma Zhaoksu, menolak pernyataan Dalai Lama tentang Cina. Zhaoksu menganggapnya sebagai sebuah kebohongan yang dihembuskan orang-orang dekat Dalai Lama sendiri. Orang-orang yang mengelilingi Dalai Lama bingung dan salah. Mereka menyebarkan rumor. Reformasi demokrasi di bawah pemerintahan Cina adalah reformasi yang paling luas dan paling berpengaruh dalam sejarah Tibet. Peringatan 50 tahun gerakan perlawanan rakyat Tibet di Beijing mendapat pengamanan ketat. Ribuan tentara dan polisi dikerahkan di tengah kekhawatiran akan adanya kerusuhan di tengah peringatan. Beijing juga memperketat pengamanan di daerah perbatasan dengan wilayah Tibet sebagai persiapan aksi sabotase dari para pendukung Dalai Lama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!